Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injil Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai sidang HP berisik Karena teman-teman rencananya besok akan digelar lagi Sidang lanjutan HP berisik Terkait kasus swipe Juga terkait kasus kerumunan Ada nota keberatan yang besok akan disampaikan Oleh pihak pengacara atau eksepsi Dimana dalam eksepsi itu akan disampaikan Setebal 60 halaman teman-teman Dan ada judul yang menarik terkait eksepsi itu Atau nota keberatan itu Yaitu mengetuk pintu langit Tegakkan keadilan Lawan kegeliman Ini sesuatu yang luar biasa Judul yang akan besok disampaikan Oleh pihak pengacara HP berisik Nah teman-teman terkait sidang HP berisik Ini juga menimbulkan kemarin sebuah kontroversi Di antaranya kemarin kita lihat Ada pengacara berisik Yang tidak boleh masuk ke ruang sidang Kemudian ada HP berisik yang Beliau mengatakan didorong Dipaksa dihinakan Untuk bisa hadir di ruang sidang baris krim Ini disampaikan langsung oleh HP berisik Dan kelihatannya HP berisik cukup marah Terkait pelakuan yang diterimanya Supaya beliau hadir di persidangan secara Online tersebut Nah teman-teman Terkait sidang online ini Menimbulkan beberapa pertanyaan Dan juga pendapat di masyarakat Ada yang mengatakan Kenapa pihak hakim ini Kok tidak mengabulkan saja Permintaan dari habisik Supaya sidang itu digelar secara offline Bukan online Karena sidang secara offline itu Sudah pernah dilakukan kemarin itu Para koruptor yang hadir langsung Di depan majelis hakim Untuk menjalani proses persidangan Itu bisa dilakukan Tetapi kenapa dengan habisik Kok tidak diperlakukan sama Yaitu sidang secara offline Secara langsung Kalau alasan pandemi COVID-19 Pihak habis berisik sudah mengatakan Bahwa beliau siap menjalankan Protokol kesehatan yang ketat Kalau masalah simpatisan Pengikut Kemudian jamaah habis berisik Ini bisa dihimbau Untuk tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Itu kalau mengenai masalah Pandemi virus corona Yang tidak memungkinkan untuk dilakukan sidang secara offline Ini bisa dilakukan dengan protokol yang ketat Oleh pihak habis berisik Maupun kepada para jamaahnya Jadi sebenarnya tidak ada masalah dari habis berisik Tetapi masalahnya adalah Di pak hakimnya Ini tidak memberikan Izin Supaya sidang dilakukan secara offline Jadi ini hakimnya tidak mengendaki sidang secara offline Nah teman-teman terkait sidang secara online ini Juga mendapat tanggapan Dari mantan ketamum PP Muhammadiyah Pak Profesor Dinsamsuddin Ada hal yang menarik dari pak Dinsamsuddin ini Memberikan pendapat Argumentasinya Mengenai sidang secara online tersebut Karena sidang secara Offline Ini sangat diharapkan Karena dengan offline secara langsung ini Maka pihak berisik akan bisa menyampaikan Terkait persoalannya secara langsung Dan ini merupakan bentuk keterbukaan dan transparansi Jadi itu sebenarnya yang diinginkan oleh habis berisik Dan beberapa tokoh yang menginginkan Supaya sidang dilakukan secara langsung Secara offline Nah berikut teman-teman Kita akan bacakan Berita dari kumparan news Pak Dinsamsuddin mengatakan Sidang online habis berisik Dan tiga aktivis kami Bentuk intimidasi Wow ini ada kata lain teman-teman Ada kalimat intimidasi Mantan ketua PP Muhammadiyah Profesor Dinsamsuddin mengomentari sidang online Kasus kerumunan dan data swipe Yang menjerat habis berisik siap Ia juga menyoroti persidangan online Tiga aktivis kami Yakni Sahganda Nainggolan Jumur Hidayat Dan Anton Permana Dalam perkara penyebaran berita bohong Soal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Menurut Pak Din Sidang online terhadap empat sosok tersebut Menampilkan rona ketidakadilan Sebab mereka yang disidang online Merupakan tokoh yang kritis terhadap pemerintah Nah ini teman-teman Yang kritis kepada pemerintah Ini kok Diperlakukan Tidak sama dengan mereka yang Kasus-kasus korupsi Kalau kasus korupsi ini bisa dihadirkan Di depan majlis hakim Tetapi kenapa Kasusnya IPDC kok tidak bisa dihadirkan Maka Pak Din Samshuddin Ada rona ketidakadilan disana Menyimak dan mencermati secara seksama Proses persidangan Nabi Prisik Sihab Dan ketiga aktivis kami Sahganda Nainggolan Jumur Hidayat Dan Anton Permana Rasa keadilan saya terusik Karena persidangan tersebut Menampilkan rona ketidakadilan Ujar Pak Din dalam keterangannya Senen 22 Maret 2021 Kemudian Pak Din berpendapat Memaksakan sidang online Terhadap terdakwa Yang ingin sidang secara langsung Di pengadilan Merupakan bentuk intimidasi Memaksa terdakwa Untuk hadir secara online Dari sel penahanannya Dapat dipandang Sebagai bentuk intimidasi Dan teror mental Terhadap terdakwa ucapnya Jadi ini cukup jelas Yang disampaikan Pak Din Samshuddin Bahwa sidang online Yang dipaksakan Karena apa PIP RISIK sebenarnya Tidak mau Untuk sidang secara Online tersebut Berarti ini ada Pemaksaan sidang secara Online Dengan alasan Sudah ada Undang-Undang PERMA Peraturan Mahkamah Agung Yang ini Bisa dilakukan Sidang secara Online Tetapi akan Berhentangan dengan KUHAP Terkait persidangan Yang harus dilakukan Secara langsung Jadi dasar hukumnya Ini kuat mana Antara KUHAP Dan PERMA Ini yang perlu Diskusi lebih lanjut Memaksa terdakwa Untuk hadir secara Online Dari sel penahanannya Dapat dipandang Sebagai bentuk Intimidasi Dan teror mental Terhadap terdakwa Ucapnya Padahal Kata Pak Din Permintaan terdakwa Agar sidang secara Offline Merupakan hak Yang harus diberikan Majelis Hakim Atau Jaksa Terlebih Menurut Pak Din Sidang offline Baik dari sisi Transparansi Permintaan terdakwa Untuk sidang Berhadapan langsung Dengan Majelis Hakim Dan Jaksa Penuntut Umum Offline Bukan online Umpamanya Tentu lebih baik Dari segi Keterbukaan Dan transparansi Dan adalah Hak yang harus Diberikan baik Oleh Hakim Maupun Jaksa Ucapnya Jadi sidang secara Offline Ini merupakan Hak dari terdakwa Namun kemarin Juga Apa yang disampaikan Oleh Pihak Hakim Bahwa Menghadiri sidang Adalah sebuah Kewajiban Menghadiri sidang Adalah kewajiban Tetapi ada hak Habib Rizik Untuk Minta kepada Hakim Supaya melaksanakan Sidang secara Offline Secara langsung Untuk itu Pak Din berharap Majelis Hakim Dalam kasus Habib Rizik Dan tiga aktivis Kami Bisa bertindak adil Sebagai insan Beragama Para penegak hukum Harus menyadari Bahwa ada Hakim yang Maha tinggi Dan maha adil Maka Jangan bermain-main Dengan penegakan hukum Tutupnya Wow Ini cukup Menusuk teman-teman Apa yang disampaikan Oleh Pak Din Samsudin Di kalimat terakhir Kalau kita Sebagai orang Yang beragama Tentu akan Paham Bahwa ada Hakim Di atas Hakim Di dunia ini Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan Menghakimi Semuanya Semua orang Termasuk Pak Hakim Yang sekarang Menghakimi Kasus Habib Rizik Nanti juga akan Dihakimi oleh Hakim yang Maha tinggi Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Jangan main-main Dalam penegakan hukum Ini kalimat Yang cukup bijak Dan menusuk Supaya ini juga Didengar oleh Pihak penegak Keadilan Nah teman-teman Sebenarnya Ini sangat diharapkan Habib Rizik Untuk bisa digelar Sidang secara Offline Karena dengan Offline itu Akan Muncul Keterbukaan Dari semuanya Dari pihak Jaksa Hakim Habib Rizik Ini dalam Satu tempat Ini Saya pikir Lebih transparansi Lebih bagus Jadi Tidak ada Audio yang Tersendat-sendat Tidak ada Gambar-gambar Yang pecah Karena Jaringan internetnya Yang lemut Karena Semua kan tergantung Dari sinyal Kalau memakai internet Memakai aplikasi zoom Alangkali Lebih baiknya Ini berhadapan langsung Jadi Akan lebih Transparan Lebih terbuka Dan lebih enak Bagi semuanya Jadi itu yang diharapkan Kalau masalah Protokol kesehatan Habib Rizik Siap Melaksanakan Protokol Kesehatan Yang ketat Jadi apa Masalahnya Kok tidak memberikan Sidang secara langsung Secara offline Itu teman-teman Yang bisa kita bahas hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh